Intro Halo bapak, ketemu lagi di channelnya Si Muni ini ngebahas game Lost Ark yang lagi gue progress Mungkin temen-temen yang baru main di 2024 ini Ini game masih worth it dan cukup keren Ada satu aktivitas yang memang lagi gue explore Karena memang di event level jam ini gue banyak lewat Tapi gak usah khawatir Kita susuri satu persatu, ada hal yang paling penting Yang lo harus kerjakan di quest warna ungu Yang di item guide, pencet shortcut J Disitu ada guide Lo kerjain semua, nanti lo harus cari pulau ini nih Sebelah Malaysia Disini kita akan upgrade kompas Karena ada item-item yang bakal lo dapatkan Setelah selesaikan questnya semua Quest guide tersebut itu cukup penting Jadi lo wajib kerjakan Nanti kita akan upgrade kompas Maksud tujuannya agar kecepatan kapal kita lebih kenceng bro Karena kadang-kadang kita saat quest mati Abis durasi di tengah jalan ya Nah item kompasnya seperti itu Tapi disini gue mau kasih tau juga Ada beberapa hal yang harus lo ambil saat ke pulau ini sekalian Yaitu ada marble Yang bisa lo dapetin claim relic Yang memang jumlah raport untuk kompirmasi ke NPC yang lo suka Ini gue pengen deket sama Eileen aja Gue pengen jadi showmate nya Gue habiskan semua Untuk report ini Dan memang agak lama ya prosesnya Tapi gue gak mau bingung dengan quest-quest yang lain Jadi gue fokus di satu aja Jadi marble tersebut nanti di setiap quest yang lo dapetin itu Dari mancing juga ada Mancing ada drum Itu kalau gak salah dirawa Gue lupa nama pulau nya dah Kalian cari sendiri aja Itu ada di pendapatan dari mancing Ini itemnya lo harus lepas dulu Kompas yang sebelumnya lo pakai Kompas yang biasa ya Kompas kacang lah ya Nah kita pengen upload ke epic Semoga fungsinya lebih bagus kan pasti yang jelasnya ya Jadi menggunakan gold juga Hati-hati gold kalian Menggunakan se-efisien mungkin Wah ini dua kali lipat dari kompas sebelumnya Ya iyalah oke siap Lo langsung pakai aja gak apa-apa Tapi untuk upgrade nya juga rada berabe ya Untuk golden kompas ini Tumbaannya ya kompas yang gue baru bikin barusan Untuk dari silver ya Nah ini ocean aquamarine ini Itu PR banget ya Mungkin harus kerjakan quest-quest selanjutnya Nah tapi itu mungkin di konten selanjutnya Baru gue informasikan kembali ya Oke setelah lo kerjakan Ada beberapa hal yang membingungkan Gak perlu dikerjakan Gak perlu dikerjakan kalau yang memang susah Lo fokus yang memang berurutan dan memang bisa dikerjain aja dulu ya Yang agak nyebelinnya sih di game ini tuh ada sistem kalender Ada event-event untuk quest lanjutan yang kalian sedang kerjakan nih Sama kayak gue nih ada nyangkut quest Ini ternyata ada pulau yang memang baru muncul di tanggal-tanggal tertentu ya Mungkin kalau kalian tiba-tiba mentok Tiba-tiba tidak menunjukkan lokasi Saat kalian pencet kompas dari navigasinya quest Ya sudah lo skip aja Ini kita tes juga untuk balik ke port yang besar ya Biar kalian bisa ngedocking Ya ini lebih cepet sih Ini lebih keren sih Ya memang gue kemarin sempet dapetin juga perahu Dragon itu cukup keren juga Tapi ternyata di luar ekspektasi gue Gak sesemudah itu menggunakan perahu tersebut ya Sistem upgrade-nya yang cukup komplek Dan memang di quest-quest yang saat dragon gue kerjakan Gue dapet item coin ini Ya walaupun cuma 10 gold juga lumayan lah ya Ini kalian boleh lihat transfer misinya Ini gue dapetin coin-coin dari hasil buker una token Yang kalian kerjakan quest divnya Jadi nanti ditukar ke NPC ya Itu untuk ke pundi-pundi emas aja Nah ini kapal dragon gue Baru level 3 dan gue kaget Ternyata dia punya crew tersendiri bro Jadi jangan kalian lakukan hal yang salah seperti gue Gue upgrade-in kapal yang memang tadinya yang tertinggi Ternyata gue dapet dragon Sayang juga materialnya karena cukup mahal Lo harus progress agak lama bro Semoga lo bisa lebih rapih lah ya Karena gue memang baru awalan main Ini crewnya gak bisa masuk yang memang Apa namanya Tiernya lebih bagus ya Karena dia punya setiap kapal itu punya crew tersendiri ya Jadi hati-hati Gue lebih mending pake yang estogu ini Bener yang dikatakan kawan-kawan yang udah bermain duluan Fokus di satu kapal juga gak apa-apa man Yang penting di upgrade gitu Gue udah upgrade level 6 Untuk ngejar dragon gue yang masih proses Yang masih baru level 3 Ini setara dengan dragon level 5 Kata temen gue tuh Tapi ya sudah Ini kalau kalian Setiap docking itu ada NPC Di laut itu Boleh lihat kalian Untuk bahan upgrade-nya Luar biasa Jadi pirate coin-nya kalian hemat-hematlah Menyesuaikan kebutuhan ya Jangan berlebihan Karena biasanya setelah dipakai itu Agak berlebih Dan sayang aja Ini sama juga Di kapal yang sebelahnya Ini adalah manualnya Jadi lu harus ngumpulin juga Dragon blueprint ini Gak sembarangan juga Lumayan beli-beli aja ya Karena ada part lain yang Lu butuhkan Biasanya di Box-box hasil quest itu Dapet sih ini ya Jadi Kurangnya baru beri Maksud gue Lu baru beli di NPC Di setiap port itu beda-beda Dragon juga Sebenernya Lu tinggal cari di youtube aja Untuk dapetin dragon ini Karena cukup panjang Kontennya Jadi gue persingkat karena udah cukup banyak Konten-konten di game ini Jadi lu gak usah khawatir Ini ada satu part yang barusan Lu cari NPC Di kota Untuk beli partnya Kalau kurang Partnya itu Kayak part biasa gitu loh Tapi ternyata Bikinnya itu harus pake gold Ini NPC craftingnya Lu scroll ke bawah Ada part material Nah normal si part material ini Menggunakan iron ore Dan lu Harus punya gold juga Ini terbatas Pembeliannya Penjualannya terbatas Maksud gue Gue beli Cuman dua Kali Dan gak tau kenapa Gak bisa banyak ya Nah lu cari aja ya Oke bro Itu aja hal yang penting Semoga lu bisa Main mabar sama gue Nanti untuk raid Selebihnya Gue paling Explore-explore dulu aja Sub indo by broth3rmax